Tiga unit alat berat bantuan dari pelaksana proyek strategis nasional kereta cepat diterjunkan di Kalijambe, Kelurahan Jatimulia, Kabupaten Bekasi. Proses pembersihan melibatkan 10 truk pengangkut sampah dari dingas lingkungan hidup Kabupaten Bekasi. Proses pembersihan sebelumnya sempat dihentikan lantaran terkendala tidak adanya alat berat jenis long arm yang mampu menjangkau aliran sungai. Beruntung pihak pelaksana proyek kereta cepat yang sedang melaksanakan proyek di tepian Kalijambe turut membersihkan aliran sungai. Pemerintah Kabupaten Bekasi sendiri berniat menerjunkan tim petugas kebersihan lantaran sulitnya akses alat berat menjangkau ribuan kubik sampah yang menutupi aliran sungai. Di jam 10, kita angkut memakai long arm ada dua, peko yang kecil ada satu. Hari ini mudah-mudahan bisa 10 truk yang terangkut untuk dibuang ke TPA Burangke. Rencana kita kemungkinan besar baru besok kita pakai tenaga manusianya untuk mendorong sampah yang ada di tengah tetap long arm mulai asalnya dari ujung sini juga. Sedangkan ribuan kubik sampah yang telah dibersihkan diangkut ke tempat pembuangan akhir sampah Burangkeng. Selain tidak adanya ketersediaan alat berat, kondisi sampah yang terus bertambah seiring musim hujan juga menjadi kendala pembersihan Kalijambe. Dan untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kebupaten Bekasi rencananya akan membangun bendungan penyaring sampah agar sampah dari hulu sungai tidak lagi menambah volume sampah di sepanjang aliran Kalijambe. Amarullah, Badar TV, Bekasi